Masih bisa melihat bagaimana kekerasan atau ancaman intimidasi terhadap jurnalis itu masih ada, nyata, dan kemudian tidak jarang berdampak sangat fatal terhadap jurnalis itu, baik dia secara psikologis merasa terintimidasi, terancam, bahkan mengalami luka atau bahkan kematian. Angka itu masih ditemukan ya? Masih, dan kita bisa merujuk pada banyak peristiwa, misalnya dulu koresponden kita di Kalimantan Selatan, di Ananta, pernah di penjara, atau yang terbaru koresponden kita juga di Surabaya, Nur Hadi, mengalami intimidasi ketika dia sedang melakukan tugas jurnalistik.